Konvoi kampanye pakai knalpot Brong berujung penganiayaan, warga Boyolali berharap tak terjadi lagi. Kampanye Pilpres 2024 di Boyolali, Jawa Tengah, dengan konvoi sepeda motor berknalpot Brong menuai polemik. Dilansir TribunSolo.com, pendukung Capres Kawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD, mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI, Sabtu, 30 Desember 2023. Peristiwa yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali berawal saat pengendara sepeda motor dengan knalpot Brong yang sedang memainkan gas sepeda motornya, dihentikan dan ditegur oleh oknum anggota TNI. Kemudian terjadi cekcok hingga berujung terjadinya dugaan penganiayaan. Sejumlah warga mengeluhkan konvoi knalpot Brong yang dinilai mengganggu. Suaranya itu memekakkan telinga. Konvoinya pakai sepeda motor di jalan raya. Kenapa tidak ada yang memperingatkan? Padahal itu jalan raya, kata warga siswa di Puran Boyolali, Yani, 35, Senin, 1 Januari 2024. Rumah Yani berada tak jauh dari Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali atau lokasi para pengendara motor diduga dianiaya oknum prajurit di depan markas kompi senapan B Yonif 408 Suh Brasta. Yani mengaku resah karena ketenangannya bersama keluarga terganggu konvoi motor knalpot bising saat kampanye. Saat insiden itu terjadi, ia bersama keluarga sedang berada di rumah yang tak jauh dari jalan raya. Ya resah, kan sangat memekakan telinga. Kami berharap tak terjadi lagi, harapnya. Warga lain, Lilik, 50, lebih sepakat kampanye dilakukan secara santun. Pasalnya masyarakat di era milenial dan gen Z sekarang justru tertarik dengan gagasan dan ide para calon daripada omong kosong, apalagi konvoi sepeda motor masa pendukungnya. Kok masih ya menarik perhatian pakai konvoi motor knalpot Brong? Enggak zamannya lagi, ayo adu gagasan dan kreativitas. Beri bukti bukan janji, imbuh dia.